Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para santri, para jamaah Yang berbahagia Yang dimuliakan Allah Pada hari ini Saya akan menjelaskan tentang Atau mengkaji tentang Pesukihan dalam ilmu Hazana pesantren Kalau selama ini Para jamaah, para santri mendengar Pesukihan itu adalah klenik Sesuatu yang menyimpang dari agama Yaitu mantra-mantra Atau persajian Untuk mendapatkan Kekayaan Dengan jalan pintas yang menyimpang syariat Maka sesungguhnya Islam itu Juga Sebelum kita mengenal Pesukihan Sudah mengajarkan Pesukihan Cuman di dalam Hazana pesantren ini Pesukihan itu Adalah dengan cara yang benar Ada tiga pusaka Di dalam Hazana keislaman Hazana pesantren Tiga pusaka itu Jika dipegang Insya Allah Orang akan dimudahkan Mendapatkan kekayaan Alias Mendapatkan pesukihan Sesuai dengan syariat Islam Tiga pusaka itu Yang pertama adalah Tidak berhenti Membaca istighfar Artinya Istiqomah Memperbanyak Bacaan istighfar Itu diriwayatkan Di dalam Kitab As-Sunan Al-Kubro Dan juga Di dalam Sunan Ibn Majah Yang mana Rasulullah Bersabda Man lazimal istighfar Barang siapa yang mulazama Selalu istiqomah Memperbanyak Membaca istighfar Maka Jaminannya Dari Allah Adalah Allah Akan Menjadikan Baginya Segala Sesuatu Yang Membahagiakan Untuk Menghilangkan Kesusahannya Dan akan Memberikan Jalan keluar Untuk Perkara-perkaranya Yang rumit Dihadapinya Selama ini Dan Yang paling inti Disini adalah Orang yang Ahli istiqomah Memperbanyak Bacaan istighfarnya Sambil berjalan Sambil duduk Sambil tiduran Membaca istighfar Terus Beristiqomah Membaca istighfar Mula zaman Membaca istighfar Maka Allah akan Warazakahu Min Hay Sulayah Tasib Allah akan Melimpahkan Rizki Dari Arah Dari Waktu Yang Tidak Ia Sangka Sebelumnya Dalam Pikiran Dan Hatinya Jadi Pusaka Ini adalah Pusaka Yang pertama Bagi Orang Yang Ingin Mendapatkan Pesukihan Dengan Cara Yang Benar Sesuai Syariat Islam Nah Pusaka Yang Kedua Juga Pusaka Dari Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Yaitu Diriwayatkan Di dalam Kitab Shu'abul Iman Imam Al-Bayhaqi Menulis Riwayat Bahwasannya Abdullah Bin Mas'ud Berkata Rasulullah Sallallahu Rasulullah Yakul Mang Koro'a Surat Al-Waqi'ah Fikul Lilaylatin Lam Yusib Hufa Qatun Abadan Katanya Abdullah Bin Mas'ud Mendengar Dari Rasulullah Ini Ijazahnya Langsung Dari Rasulullah Yaitu Pusaka Yang kedua Yaitu Adalah Barang Siapa Yang Membaca Surah Waqi'ah Setiap Malam Istiqomah Tiap Malam Mungkin Satu Kali Tiga Kali Lima Kali Tujuh Kali Sebelas Kali Empat Puluh Satu Kali Dan Seterusnya Dibaca Tiap Malam Maka Lam Yusib Hufa Maka Dia Tidak Akan Pernah Terkena Kemiskinan Dalam Hidupnya Sekeluarga Itu Langsung Ijazahnya Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Orang Yang Istiqomah Membaca Waqiyah Setiap Malam Insyaallah Pesugihan Itu Akan Datang Dengan Sendirinya Dan Tentu Sesuai Dengan Syariat Allah S.W.T Bahkan Rasulullah Yang Mengajarkan Itu Nah Oleh karena Itu Disini Abdullah Bin Mas'ud Ya Murubanatihi Yak Krak Naha Abdullah Bin Mas'ud Itu Mengajarkan Dan Memerintahkan Putri-putrinya Untuk Membaca Surat Waqiyah Dan Diriwayatkan Juga Dari Sahabat Anas Ba'allimuni Sa'akum Surat Waqiyah Fa'innaha Surat Ilghina Ini Jelas Sekali Katanya Sahabat Anas Ajarkan Kaum-kaum Perempuan Kalian Untuk Membaca Surat Waqiyah Karena Surat Waqiyah Itu Surat Ilghina Yaitu Surat Besukihan Maka Jangan Lupa Kalau Ingin Cepat Kaya Baca Surat Waqiyah Setiap Malam Sebanyak Terakhir Pusaka Yang Terakhir Yang Bisa Mengundang Kekayaan Pesukihan Keberlimpahan Yaitu Membaca Salawat Kepada Rasulullah S.A.W. Diriwayatkan Di dalam Kitab Su'abul Iman Bahwasanya Barang Siapa Yang Membaca Salawat Barang Siapa Yang Membaca Salawat Men Salla Alayya Fi Yawmil Jum'ati Wa Laylatil Jum'ati Mi'ata Marrah Barang Siapa Yang Membaca Salawat Di Hari Jum'at Dan Malam Jum'at Seratus Kali Maka Allah Akan Mengabulkan 70 Hajat Akhirat Dan 30 Hajat Dunia Segala Cita-cita Hidupnya Di Dunia Keberlimpahan Dunia Punya Mobil Punya Rumah Kemudian Punya Properti Dan Seterusnya Perbanyak Baca Salawat Khususnya Di Hari Jum'at Dan Malam Jum'at Jangan Kurang Membaca Salawat Itu Seratus Kali Kalau Baca Seratus Kali Maka 70 Hajat Akhirat Dikabulkan Dan 30 Hajat Dunia Akan Dikabulkan Juga Mulai Dari Keberlimpahan Harta Mungkin Terkabulnya Punya Kendaraan Punya Mobil Punya Rumah Jabatan Karir Dan Seterusnya Nah Sekian Terima Kasih Jangan Lupa Tiga Pusaka Itu Yaitu Satu Mulazama Istiqomah Memperbanyak Baca Istighfar Yang Kedua Membaca Surat Wakiah Setiap Malam Istiqomah Dan Memperbanyak Membaca Salawat Untuk Rasulullah Sallallahu Wabarakatuh